Alhamdulillah Tiga pertanyaan pendeta Yaakub Sulistiyo mempermalukan channel Cahaya Islami Sebelum ke pertanyaan pendeta Yaakub, ada baiknya kita saksikan dahulu statement beliau yang akan ditabok Bible-nya sendiri Kita lihat pernyataannya Pernyataan dari Yeshua sendiri di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes Pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 Di sana berbunyi Yang artinya Oleh karena itu aku berkata kepadamu Bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia yaitu Yahweh Maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu Jadi jelas ini adalah pernyataan Yeshua HaMasyah sendiri atau Yesus Kristus Demikian pun di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 Yang berbunyi Aku dan Bapak itu satu Jadi saya ingatkan bahwa umat Nasrani itu tuh hanya satu bukan tiga Di dalam satu Yohanan atau Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 Di sana berbunyi Yang artinya Sebab ada tiga yang bersaksi di Samayim atau di Sorga Bapak, Firman, dan Ruahakodes atau Roh Kudus Dan ketiganya ini adalah Satu Jadi kalau umat muslim seringkali mengatakan bahwa Umat Nasrani itu tuh hanya ada tiga Wah, ini dari mana? Menyikapi Yohanes 8 ayat 24 Aku adalah dia Yang disoroti dengan semangat oleh pendeta Yaakub Akan menimbulkan beberapa benturan Pertama, dalam versi Kezepi Kalimat dia tidak tertulis besar Tapi kalimat dia kecil Apakah ini bukti Yesus Tuhan kecil? Kedua Dalam persis terjemahan ayat yang terbuka Tidak ditemukan kalimat Akulah dia Kenapa bisa hilang bisa ada? Apakah bisa seenaknya kita bersuci diubah-ubah isinya? Ketiga Kita lihat konteksnya Ayat tersebut Bukannya Kristen selalu keluar-keluar Jangan comot-comot ayat seenaknya Ini kau malah dipotong Lihat kelanjutan ayatnya Jika Yesus itu Yahweh Maka akan ditabok ayat selanjutnya Karena Yesus mengatakan dia hanya sebagai utusan Bagaimana yang diutus dan yang mengutus satu oknum yang sama? Simak ayat 25 nya Maka kata mereka kepadanya Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukerjakan dan kuhakimi tentang kamu Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar Dan apa yang kudengar daripadanya itu Yang kukatakan kepada dunia Jika memang Yesus berkata akulah dia Kenapa di ayat 26 nya Yesus bilang Dia yang mengutus aku Ini akan jadi kontradisi dalam satu pasal saja Apalagi bila dilihat ayat-ayat lainnya Lihat pengakuan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 24 Barang siapa tidak mengasihi aku Ia tidak menuruti pirmanku Dan pirmanku yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku Melainkan dari Bapak yang mengutus aku Masih mau bantah kebenaran Alkitabia sendiri Dan ingat pendeta Yaakub Yohanes 13 ayat 16 Aku berkata kepadamu sesungguhnya Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Ini perkataan Yesus loh Atau mau bantah kalau Yesus itu hanya seorang hamba Lihat dalam kisah para rasul 4 ayat 27 Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa Dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus Hambamu yang kudus yang engkau urapi Apalagi ayat ini yang pendeta kait-kaitkan jadi argumen lain Bila dilihat keseluruhan konteksnya Akan jelas maksud dari aku dan Bapak adalah satu Karena konteks ayat ini adalah jawaban Yesus ketika ditanya Yahudi Kenapa sekarang malah pendeta yang comot-comot ayat tanpa lihat kelanjutan ayatnya Lihat ayat sebelumnya Yesus berjalan-jalan di bayat Allah di Serami Solomo Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan Jikalau engkau mesias Katakanlah terus terang kepada kami Lalu Yesus menjawab Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak Aku dan Bapak adalah satu Nah baru Jelaslah disini tertulis Aku dan Bapak adalah satu Dilejut lagi sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus Kata Yesus kepada mereka Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku Yang kuperlihatkan kepadamu Pekerjaan manakah Di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku Jadi jelas Yang dijadikan sumber percakapan adalah Satu pekerjaan baik Bukan berarti Yesus adalah Yahweh sendiri Ayat ini akan gugur bukti Aku dan Bapak adalah satu dalam artian satu oknum yang sama Karena bukan sedang membicarakan diri Yesus adalah Yahweh Tapi pekerjaan Yesus yang satu dengan Bapak Selanjutnya ayat ini sebagai pembuktian Yesus itu Yahweh oleh pendera Yaakub Namun sayang Yohanes 5 ayat 7 akan kembali di tabuk Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22 Kita lihat Dalam Yohanes 5 ayat 7 Sebab ada tiga yang bersaksi di sorga Bapak, Pirman, dan Roh Kudus Dan ketiganya ini adalah satu Bandingkan dengan ayat Lukas yang jelas-jelas tiga oknum tersebut tercerai-berai Bagaimana mau dikatakan satu Lihat Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22 Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis Dan sedang berdoa terbukalah langit Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati keatasnya Dan terdengarlah suara dari langit Engkau lah anakku yang kukasihi kepada mulah aku berkenan Disini jelas ada tiga oknum yang berbeda Pertama Yesus Kedua adalah Roh Kudus yang berupa burung merpati dan ada suara dari langit Jadi bagaimana bisa dikatakan Satu Itulah ayat-ayat yang menabok muka sendiri Bagaimana pendeta Yaakub? Mau bantah? Apa mau menghabus ayat-ayat yang banyak menyatakan Yesus adalah utusan Dan seorang hamba? Yang jelas Yesus mengatakan seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Atau masih mau mendengarkan Pirman Paulus Yang jelas tidak punya otoritas apa-apa Otoritas tertinggi itu Yesus bukan Paulus Yang jelas sama sekali tidak pernah Yesus kenal Masuk ke inti pertanyaan yang ditunggu-tunggu pendeta Yaakub Mari kita jawab Sebelumnya simak cuplikan video pertanyaan beliau berikut ini Nah sekarang Saya yang akan bertanya ke channel Cahaya Islami Tentang apa yang tertulis dalam Quran Tiga hal saja Yang pertama tentang makanan orang di neraka Di dalam Quran surat 88 Al-Gaziyah ayat yang ke-6 Disana dikatakan pohon yang berduri Tetapi di dalam Quran surat 69 Al-Hakkah ayat yang ke-36 Disana dikatakan darah dan nanah Sedangkan di dalam Quran surat 37 As-Safat ayat yang ke-66 Buah zakum Itu makanan orang di neraka Kemudian hal yang kedua Yang saya tanyakan kepada channel Cahaya Islami Berapakah satu hari di hadapan Allah Di dalam Quran surat 22 Al-Hajj Ayat yang ke-47 Dan Quran surat 32 As-Safat ayat yang ke-5 Dikatakan seribu tahun Namun di dalam Quran surat 70 Al-Ma'arif Ayat yang ke-4 Disebutkan 50 ribu tahun Itu pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang ketiga Dari apakah manusia diciptakan Quran surat 96 Al-Alat ayat 1-2 Dikatakan dari segumpal darah Namun di dalam Quran surat 25 Al-Furqan ayat 54 Disebutkan air Tetapi di dalam Quran surat 15 Al-Hijj Ayat 26 Disana disebutkan lumpur hitam Tetapi di dalam Quran surat 3 Ali Imran ayat 59 Quran surat 30 Ar-Rom ayat 20 Dan Quran surat 35 Fatir ayat yang ke-11 Dikatakan dari tanah Namun di dalam Quran surat 75 Al-Qiyamah Ayat 37 Ditulis setetesmani Sebetulnya masih ada banyak lagi yang lain Tapi untuk saat ini Saya cukupkan 3 pertanyaan itu saja dulu Terima kasih sudah menyimak video ini Kiranya kita dapat berbagi pengetahuan firman masing-masing Dengan santun demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Yang kita cintai ini Baiklah kita akan menjawab dari ketiga pertanyaan tersebut Untuk dua buah pertanyaan sebenarnya sudah ada dalam video kami sebelumnya Nanti kami sertakan di deskripsi video Agar menghemat waktu dan tidak usah mengulang-ulang jawaban Di antaranya pertanyaan ini Berapakah satu hari dihadapan Allah? Qiyas 22 Al-Hajj Ayat 47 Dan Qiyas 32 As-Sazadah Ayat 5 1000 tahun Qiyas 70 Al-Ma'arif 4 50.000 tahun Sudah dijawab di dalam video kami yang sebelumnya Yaitu Kontradiksi Al-Quran 1000 atau 50.000 tahun Nanti bisa dilihat dalam deskripsi video Pertanyaan kedua Apa kata Al-Quran? Dari apakah manusia diciptakan? Segumpal darah? Air? Lumpur hitam? Tanah? Atau setetesmani? Itu juga sudah dijawab oleh video kami yang sebelumnya Dengan judul Pertanyaan bodoh umat Kristen Kontradiksi Al-Quran Dari manakah manusia diciptakan? Untuk pertanyaan ketiga Apa kata Al-Quran? Makanan orang di neraka? Qiyas 88 Al-Ghulsiyah ayat 6 Menyatakan pohon yang berduri Dalam Qiyas 69 Al-Haqqoh ayat 36 Darah dan Nana Qiyas 37 As-Sopah ayat 66 Buah Zakum Mana yang benar? Tentunya itu tujuannya Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak efisien Seharusnya seperti kami dalam membuat kontradiksi Al-Kitab Tentu dengan bukti ayat yang kami sertakan Agar semua orang bisa melihat Benar tidaknya? Jadi tidak menimbulkan asumsi belaka Untuk menjawab yang katanya kontradiksi tentang apa makanan di neraka Ini sudah banyak dikopas pihak Kristen Padahal kami sangat simpel dalam menjawabnya secara logis Seperti apakah makanan orang-orang di neraka? Dori? Atau pohon berduri? Qiyas 88 Ayat 6 bertentangan dengan Qiyas 69 Ayat 36 Makanan orang di neraka adalah darah dan Nana Sementara di Qiyas 37 Ayat 66 Pohon Zakum Apakah ayat tersebut saling bertentangan? Jawabannya tentu tidak Ayat-ayat tersebut saling melengkapi Logikanya seperti ini Misalnya Anda membeli gulai kambing Apakah di dalam gulai tersebut hanya ada daging kambing? Tentu tidak Pasti di dalamnya terdapat pula kuah dan tulang Kami contohkan seperti ayat berikut Di dalam Qiyas Al-Ihsan Ayat 4 Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kapi rantai Belenggu dan neraka yang menyala-nyala Sementara di dalam Qiyas Al-Muzamil Ayat 12 sampai dengan ayat 13 berbunyi Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat Dan neraka yang menyala-nyala Serta makanan yang menjumbat di kerongkongan Dan azab yang pedih Apakah akan disebutkan kontradiksi Karena di dalam Qiyas Al-Ihsan Tidak terdapat makanan yang menyumbat di kerongkongan Tentu tidak Karena ayat-ayat ini saling melengkapi Keadaan di neraka seperti itu Semoga peneritaya aku paham Dan jika mau disanggah silahkan Banyak video-video kami yang menunjukkan kebuk-buk-buk-buk-an Bible Juga yang lain Yakinlah Al-Quran tidak pernah mempunyai kontradiksi Karena satu sumber yang sama Bukan buku sejarah yang ditulis banyak orang yang sumbernya tidak jelas dari Tuhan atau bukan Salam akal sehat Jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, and subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya